Bagaimana strategi investasi kripto terbaik untuk pemula? Kapan harus beli? Dan kapan harus jual? Temukan jawabannya di Chubit. Cuap-cuap tentang Bitcoin. Cuap-cuap tentang Bitcoin. Basically, ada dua strategi yang bisa kamu pakai. Yang pertama adalah Dollar Cost Averaging, atau DCA. Dan yang kedua adalah Lungsan. Strategi DCA cocok digunakan untuk tipe investor yang lebih memilih mengalokasikan dana mereka pada harga-harga kripto tertentu. Kan kita tahu ya, bahwa harga Bitcoin itu naik turun. Misalnya, kamu berencana ingin menginvestasikan sekitar 10 juta rupiah di Bitcoin. Pertama, kamu akan mengalokasikan sekitar 20% atau 2 juta rupiah. Ketika harga Bitcoin di angka 9.000 sampai 10.000 dolar. Lalu, kamu akan menginvestasikan 3 juta rupiah ketika harga Bitcoin menyentuh 8.500 sampai 9.000 dolar. Sisanya, 5 juta rupiah akan kamu investasikan ketika harga Bitcoin di bawah 8.500 dolar. Dengan begitu, kamu akan memperoleh profit maksimal dari setiap perbedaan harga Bitcoin. Sebaliknya, cara investasi dengan strategi Lamsam cenderung lebih simpon. Karena investor akan langsung menginvestasikan seluruh dana yang mereka punya, misalnya 10 juta rupiah, pada harga Bitcoin tertentu. Strategi Lamsam cocok digunakan untuk tipe investor yang sudah yakin bahwa harga beli yang mereka dapatkan saat ini akan memberikan profit yang maksimal. Investor tipe Lamsam cenderung melakukan buy dan quote aset dalam waktu yang lama, sebelum mereka menjualnya kembali setelah mereka mendapat profit yang diinginkan. Itulah tadi informasi mengenai cara investasi kripto untuk memulai. Satu hal yang perlu diketahui, tidak ada strategi yang benar-benar sempurna di antara kedua. Semuanya tergantung kebutuhan dan kondisi harga investasi pada saat itu. Sekian dulu video hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jika kamu mau ada pertanyaan, silahkan plus di kolom komentar di bawah ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan! Semisanya nih.